Jadi, dari mana kita mulai? Mari masukkan satu skup es krim ke dalam blender. Tambahkan coklat kiket favorit kamu. Hmm, enak! Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Ayo tambahkan sedikit kecap asin. Atau banyak. Aduk. Baiklah. Tuang. Isi kondan taburi dengan biskuit kecil. Hmm, sangat indah. Es krim yang indah dan terlihat lezat. Taruh di tatakan gelas. Dan lanjutkan. Untuk kon kedua, aku akan menambahkan sesendok es krim. Dalam blender. Dan beberapa cabai yang merah merona. Hmm, dan tambahkan sedikit madu. Jangan lupa untuk menutup penutupnya dan nyalakan mesinnya. Selesai. Baunya enak sekali. Tuang ke dalam mesin. Isi konnya dan tambahkan sedikit terasa yang menyeramkan. Selai mata jeruk. Sangat cocok dengan es krim kuningnya. Kami menaruh es krim menyeramkan pedas madu ini di atas dudukannya. Cicipilah. Wah, es krimmu sangat cantik. Jen, cobalah. Keliatannya bisa dimakan. Hmm, selai mata favoritku. Aku tersedak. Maaf. Mary, kamu sangat menarik. Mari kita coba es krim. Oh, panas sekali. Ih, aku tidak bisa. Ini terlalu pedas. Aku baru saja melihat pekarangan rumah kita. Aku cukup. Aku tidak mau lagi. Mari cicipilah. Oh, tidak. Aku ingin mencoba konku. Keliatannya aneh. Tapi ayo kita coba. Ih, ini sangat aneh. Tapi kamu bisa memakannya. Jadi, aku punya es krim lagi. Sekarang, tambahkan satu sendok vanila dan nugget. Hmm, satu-satunya yang kurang di sini adalah Oreo. Aku harap para gadis menyukainya. Aku suka Oreo. Baiklah, ayo kita aduk. Keras sekali. Oke. Tuang isi kon. Dan taburi dengan kentang goreng yang asin. Nice. Dan selesai. Taruh di rak dan sajikan. Dan sekarang, aku ingin menambahkan satu skup es krim coklat. Es krim ini memiliki sedikit roti gulung yang besar dan lezat. Hmm, baru saja dibuat pagi ini. Dan terakhir, beberapa buah stroberi. Enak. Sekarang, bagaimana cara mencampurnya? Hmm, kelihatannya enak. Tinggal tuangkan ke dalam mesin. Kemudian isi konnya. Dan taburi dengan coklat chip. Lihatlah itu. Wow! Teman-teman, es krim ini terlihat tidak biasa. Tapi aku harap rasanya enak. Jen sudah menyukainya. Cobalah. Hmm, enak. Ini rasa coklat. Aku tidak tahu apa yang salah dengan itu. Tapi rasanya enak. Mary, lepaskan tanganmu dariku. Oke. Milikku akan terasa seratus kali lebih enak. Apa itu? Keripik? Hmm, enak. Es krimnya aneh. Tapi tidak apa-apa. Apakah ada yang lain? Oke. Lala, lala. Aku sedang senang sekali. Jadi aku akan membuat es krim bola vanila dan acar. Buatanku sendiri. Acar sendiri? Buka? Aku harap ini cukup. Aku bahkan belum mencobanya sendiri. Hmm, lumayan. Tapi sedikit terlalu banyak garam. Oke, tidak apa-apa. Aduk. Kemudian tuangkan di dalam mesin. Taruh di dalam konnya. Dan taburi dengan bawang putih yang berbau busuk. Es krim ini akan mengusir vampir atau penularan penyakit. Dan selesai. Letakkan di atas tempatnya dan lanjutkan. Selanjutnya, aku butuh satu skop es krim vanila. Arahkan kesasaran. Tahun-tahun aku di tim basket SMA tidak sia-sia. Dan aku ingin menambahkan donat yang manis. Donatnya enak sekali. Kali celup. Aduk. Kemudian tuangkan ke dalam mesin. Yes! Lalu taruh di atas konnya. Dan taburi dengan taburan warna-warni. Cobalah anak-anakku. Bolehkah aku? Bolehkah? Yeay, aku duluan. Ayo kita coba. Keliatannya enak. Bagaimana rasanya? Enak sekali. Apa? Apakah ada taburan di bibirku? Ini juga enak. Aku tidak bisa melihat wajah puas Mary lagi. Apa? Wih, itu bawang putih. Itu mengerikan. Bagaimana aku mau makannya? Aku tidak bisa. Itu menjijikan. Betapa beruntungnya Mary mendapatkan konnya. Mary, apakah kamu mencium bau nafasku? Bagaimana menurutmu? Tidak, bawang putih. Apa yang kamu pikirkan? Aku tidak suka bawang putih. Aku sudah dilengkapi dengan sendok es krim. Aku butuh sendok es krim dan keju yang bau. Ayo kita campur. Bagaimana hasilnya? Baunya seperti tempat sampah. Tuang ke dalam mesinnya. Kemudian isi ke dalam konnya dan taburkan beberapa cacing yang lezat. Sepertinya mereka suka es krim. Ayo kita lanjutkan. Es krim skitos sudah masuk. Selesai. Apa selanjutnya? Itu benar. Selai asam. Ayo kita coba. Oh, rasanya asam sekali. Aku rasa ini akan melengkapi rasa manis dari es krim yang sempurna. Aduh. Kemudian taruh dalam konnya dan taburi dengan skitos tentu saja. Kamu tidak akan pernah bisa makan terlalu banyak. Atur dan selesai. Kalian belum pernah mencicip es krim ini sebelumnya. Mary cepatlah mencoba. Aku ingin tahu apa reaksinya. Hmm, begitu manis dan lezat. Lihatlah lidahku. Aku akan makan setiap perlahan terakhir. Ini aku sekarang jiliranku. Uh, apa itu? Apakah dia ternyata ke tanah? Hmm, kenapa dia dipenuhi cacing? Aku tidak bisa. Mereka masih hidup. Aku bisa merasakan yang mereka bergerak di mulutku. Aku mua. Aku tidak bisa. Aku akan memekannya. Aku sangat tidak enak. Mereka akan tinggal di perutku. Tidak. Oh my God. Dan aku ingin sekali bernyanyi dan menari. Tapi aku harus membuat es krim untuk anak-anak perempuanku. Satu sandok es krim dalam blender dan sedikit masat sudah cukup. Tambahkan porsi yang banyak. Dan aku tidak menyisakan sedikit kelontok mereka. Aduk. Dan selesai. Hmm, sangat segar. Tuangkan ke dalam mesin. Ah, tunggu. Mana taburannya? Ini tidak bagus. Mungkin kita bisa mendapatkan makanan anjing yang kita miliki, Leo. Yes! Kami bisa mengisi kone dan menaburkan buf-buf dengan makanan anjing. Kone yang bagus. Letakkan di atas tempatnya. Dan mari kita lanjutkan. Aku ingin membuat es krim coklat. Hmm, ini lezat. Aku bisa menggunakan lebih dari itu. Aku rasa coklatnya kurang. Sedikit sirup coklat akan lebih baik. Hmm, indah. Ini dia. Selesai. Aku akan mau makannya sendiri. Tapi aku harus membuat es krim. Isi mesin. Kemudian taruh di atas kone-nya. Dan taburi dengan M&M. Wow! Selesai. Mari kita lakukan. Dan kemenangan adalah punyaku. Aku milih kone ini. Hmm, ini terlihat aneh. Jane, kamu mau coba? Hmm, ini menjijikan. Piyu. Haha. Mary, kamu bisa menggonggong. Seperti anjing. Oh, aku pikir Mary jahat. Ups, Jane, itu dia. Silahkan. Coba kelaksonmu. Aku sangat bersemangat untuk mencobanya. Karena aku yakin aku akan mendapatkan makanan yang lezat. Asam. Hmm, kamu lihat ini. Ini lezat. Es krim terenak yang pernah aku makan hari ini. Mary, jangan lihat aku seperti itu. Dan aku punya es krim lagi. Aku ingin membuatnya istimewa. Kita tambahkan beberapa ikan yang bau. Brokoli ke dalamnya. Dan campurkan semuanya. Selesai. Tuang ke dalam mesin. Isi konnya dan tabur dengan taburan yang manis. Ayo kita lanjutkan. Dan kon ini akan disajikan dengan satu sendok es krim dan rumput laut. Oke. Ini jenius. Aku rasa sudah siap. Tuang ke dalam mesin. Taruh di dalam konnya dan tabur dengan parmen coklat. Hmm, kelihatannya lezat. Cepatlah mencobanya sebelum meleleh. Anak-anak, es krimnya terlihat lucu. Siapa yang mau mulai? Mary, ayo kamu mulai. Aku harap rasanya enak. Wow! Hmm, baunya tidak enak. Mari kita buang semua sisa dan coba es krimnya. Katanya tidak lebih enak dari baunya. Apa yang kamu tertawakan, Jane? Oh benar, pemain karet. Ayo kita rasakan rasa yang mengerikan itu. Oh, lihat gelembung yang kubuat. Itu meledak. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Mary, kamu sangat lucu, Jane. Aku ingin tahu apa punyamu. Akami akan mencobanya sekarang. Tapi ini sangat melakuk. Kan ini kelihatan enak. Favorit coklatku. Ini lezat. Apa yang ada dalam kanku? Apa itu? Oh, menjijikan. Satu sendok es krim terakhir. Tambahkan satu sendok es krim yang lezat. Dan lembut ke dalam blender. Dan sekarang, bawang. Aku ingin es krim bawang. Dan untuk kehidupan yang manis, sebotol Nutella juga. Baiklah, ini dia. Aku rasa sudah siap. Baunya sangat menyedihkan. Tapi tuangkan ke dalam mesin. Taruh di dalam cornnya. Dan taburi dengan beruang bergetah. Selesai? Corn yang sepurna. Ayo lanjutkan. Selanjutnya, aku ingin membuatnya menjadi sorbet. Masukkan ke dalam blender. Yang mana harus aku tambahkan? Ini? Atau ini? Atau ini? Atau mungkin? Hmm, kamu. Tuangkan kolanya. Hmm, ini pasti enak. Nah, kamu bisa menambahkan sedikit kecap. Jujur saja, hanya sedikit. Nyalakan mesinnya. Aduk. Selesai. Tuangkan ke dalam mesin. Tuangkan ke dalam cornnya. Dan taburi dengan marshmallow. Tambahkan beberapa jari ayak. Dan cicipi. Anak-anak, es krim ini terlihat luar biasa. Cepatlah mencobanya. Aku ingin tahu pendapat kalian. Mary tunggu Jean duluan. Wow, cantik sekali. Mereka adalah beruang bergetah. Baunya. Apakah itu es krim bawang? Ini sangat mengerikan. Marilah kita mulai dengan yang enak. Aku melihat begitu banyak bawang. Aku ingin menangis. Aku benci bawang. Siapa yang masukkan bawang ke dalam es krim? Menjijikan. Aku harap aku mendapatkan yang lebih enak. Apa itu? Jari seseorang. Apakah itu hambar juga? Aku harus mencicipinya dan mencari tahu. Ini sangat mengerikan. Bukan kaya es krim lebih baik. Terima kasih, Jean. Atas bantuan kamu. Kita sudah melihat bahwa Brian memiliki ukuran mie yang paling kecil. Ini adalah pertama kalinya aku melihat mie sekecil ini. Kamu masih bisa melihat hanya dengan Microsoft yang paling canggih. Dan yang paling penting bagaimana cara dia makannya. Ayo, Brian. Apa kamu sudah siap? Oh, Brian sama sekali tidak bisa memegang mie-nya. Jadi pingset ini bisa membantunya. Bagaimana kamu menyukai mie-mu? Apa sudah matang? Mari kita lihat bagaimana Jean makannya. Aku memiliki mie berukuran sedang. Aku suka mie karena rasanya sangat lezat. Sekarang kita akan mencicipi semuanya sekaligus. Karena aku sangat lapar. Ayo kita makan. Aku akan melahap semuanya dengan sumpit. Dan ini dia. Kita makan lagi. Wow, enak sekali. Apa yang kalian lihat? Roxy, kau bisa mulai. Oh, akhirnya aku sangat lapar. Aku mendapatkan sebungkus mie terbesar di dunia. Aku akan mencobanya segera. Tapi tidak menggunakan sumpit. Aku akan menggunakannya terlalu lama. Aku akan makannya dengan tangan. Oh, ini benar-benar enak, teman-teman. Kamu sangat lucu. Oh, aku memiliki mie di atas kepala aku. Baiklah. Kami percaya padamu, tapi kamu harus hati-hati. Apa? Kenapa aku mendapatkan sebotol Coca-Cola kecil? Wow, aku punya botol yang sedang. Wow, dan Brian memiliki yang paling besar. Bagaimana dia meminumnya sendiri? Ayo kita mulai dengan Roxy. Aku akan mencobanya sekarang dan menguntikkan bawah ini juga enak. Hmm, lezat. Apa? Sudah habis. Jen, pamisnya duluan. Baiklah, aku sangat ingin meminumnya. Ayo kita buka. Aku hampir habis. Ayo, kia! Oh, akhirnya. Cool. Sekarang aku akan meminumnya. Tapi tunggu. Wow, ini adalah permen. Dibuat dari Coca-Cola. Oh, bagus. Enak sekali. Hmm, bakal sudah habis. Oh, teman-teman. Aku tidak bisa mengeluarkan jariku. Oh, tolong. Ayo tarik. Oh, ini tidak berhasil, Andaida. Iya, aku punya ide yang fantastis. Kamu harus melumuri jarimu dengan minyak. Maka botolnya akan terlepas dengan mudah. Ayo kita coba. Maafkan, Jen. Tapi setidaknya kamu bebas. Brian, sekarang giliranmu yang tersisa. Ayo. Oke, kita mulai. Aku akan membuka botol ini. Tapi ini sangat tidak mudah. Wow, aku akan minumnya. Wow. Ini enak sekali. Iyuh. Kamu sangat menjijikan sekarang. Aku tidak peduli. Karena ini sangat enak. Wow, cupa-cupa yang sangat kecil. Jen hanya bisa melihatnya melalui kaca pembesar. Roxy jelas lebih besar. Dan lihatlah, Brian. Cupa-cupa yang sangat besar. Ayo kita mulai, Jen. Mengapa aku memiliki cupa-cupa yang kecil? Aku akan makan dalam hitungan detik. Baiklah. Masih bisa patut dicoba. Enak. Enggak tidak akan percaya. Tapi aku benar-benar memakannya dalam hitungan detik. Hei, Roxy. Kau bisa teruskan. Bagus sekali. Aku sudah lama sekali tidak makan cupa-cupa. Sehingga ukuran ini sangat cocok untukku. Ayo kita coba. Wow, ini sangat lezat dan indah. Tapi ini sangat sulit untuk makan waktu untuk makannya. Aku akan lelah. Apa kalian punya ide? Aku punya ide. Aku memiliki gelas untukmu. Akanku jelaskan. Kau bisa minum cupa-cup kalian lebih cepat daripada makannya. Sekarang ini kau bisa mencairkannya. Lihatlah, langsung di gelasmu. Ayo, ayo, ayo. Keluarkan. Lihatlah, gelasnya hampir penuh. Ayo. Jadi aku menelihkan semua cupa-cup. Dan stick ini akan menjadi sedotan. Bagus. Ini enak sekali. Aku suka idemmu, Brian. Terima kasih. Sekarang giliranmu. Jangan berterima kasih padaku. Sekarang aku akan beralih ke cupa-cupku. Ini sangat besar. Bahkan aku tidak usah mengangkatnya. Ayo kita hancurkan. Ayo lah. Kenapa dia tidak berhasil? Ayo lah. Baiklah, aku akan mencoba memakannya dengan cara kuno. Ya, ini akan makan waktu lebih lama. Tapi aku tidak bisa membiarkannya tidak dimakan. Uh, sangat keren. Anak-anak sudah menemukan sesuatu untuk menjibukkan diri. Tapi Brian masih makan saja cupa-cupa. Dan akan makan waktu yang lama. Jadi sebaikkah kau bisa menjadikan bisnismu. Ayolah, sudah puluhan tahun dan cupa-cupa sih belum menyusut. Bagaimana bisa? Mereka sudah sangat tua. Apa kalian bisa membantu Brian? Oh, ayolah. Dia harus melakukannya sendiri. Selamat atas pensiunmu, kawan-kawan. Oh, Tuhan. Betapa kecilnya pizza yang didapat Jane. Ini pertama kalinya kau melihat yang seperti itu. Brian lebih beruntung. Dan Roxy sangat besar. Luar biasa. Mari kita mulai dengan Jane. Ayolah, aku punya pizza yang sangat kecil. Aku bahkan tidak bisa makan dalam berapa gigitan. Ini benar-benar enak. Brian, sekarang giliran ini. Tapi bagaimana kau makan pizzaku? Oh, aku punya ide. Aku bisa motongnya dengan pisau khusus. Seperti ini. Dengan bentuk lingkaran. Lihatlah. Aku punya pizza ular. Sekarang tinggal makan seperti ini. Hmm, enak sekali. Pizza ini sangat enak. Aku bahkan tidak menyadari salah satu dari kita memakan semuanya. Siapa berikutnya? Roxy, ayo. Akhirnya, aku sangat bersemangat untuk mencoba pizza besar ini. Aku suka sekali. Sekarang mari kita susul semua. Aku punya satu pizza besar seperti ini. Aku pasti akan makan setiap remahan. Aromanya luar biasa dan rasanya pun lebih enak. Teman-teman, aku tidak tahu apakah aku bisa makan semuanya. Oh, Roxy. Dengan pemandu, soraki seperti itu, kau bisa melakukan apapun. Ayo, makan, makan, makan. Kamu bisa melakukan apa saja. Lihat semua poster dan topi keren yang dibuat oleh teman-temanmu. Kamu harus menghabiskan semuanya. Kamu sudah makan setengah. Tidak banyak tersisa. Aku berhasil, aku berhasil. Teman-teman, ayo. Aku sudah melakukannya. Terima kasih. Aku mendapatkan waffle yang kecil. Dan aku punya yang biasa. Aku punya yang raksasa. Itu benar-benar keren. Aku akan mencobanya sekarang. Kecuali aku punya peralatan yang kecil. Oke, Roxy mulai. Bagaimana aku makan waffle sekecil itu dengan peralatan yang besar? Baiklah, aku tidak membutuhkannya. Aku akan makan seperti ini langsung. Baiklah, keren. Siapa yang duluan? Bagus. Waffle ini aromanya luar biasa. Aku akan mencobanya. Dan pertama-tama kita akan pakai serbet agar tidak kotor. Kita pakai kacamata hitam untuk pertunjukan. Dan, Brian. Kamu memang jorok. Tapi aku tahu sopan santun. Jadi jangan halangi aku untuk menikmati waffle yang lezat. Lezat. Ini lezat, Brian. Kamu bisa makan wafflemu. Oh, ada sesuatu yang masuk ke dalam hidupku. Ups. Aku baru saja bersin. Baiklah, aku akan makan dengan tanganku. Oh, ini enak sekali. Waffle ini benar-benar bagus. Aku sangat lapar. Dan sekarang hampir penuh. Oh, sangat enak. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Aku ingin telur. Ini bukan masalah. Ini telurnya. Ambil lima, Chef. Aku pinta telur. Oke, baiklah. Aku akan mendapatkan satu lagi. Ada banyak di sini. Aku mencintai adikku. Jadi aku akan membuatkan yang sebuah hati. Dan aku akan menambahkan beberapa sayuran. Mereka sangat berwarna dan berair. Aku yakin baby sangat menyukainya. Aku hanya perlu memotong irisan ini dan menggunakan cetakan lucu ini untuk memotong bunganya. Aku selesai. Sampai jumpa di sana. Kamu bisa beri serat. Sementara aku menaruhi dangin ini di piring. Yeay. Sangat cantik, bukan? Sangat cantik. Kamu hebat. Bagaimana dengan kamu, Chef? Pertanyaan yang bagus. Pertama, kamu harus merebus telur. Dan ingatlah untuk mengatur waktunya agar matang sempurna. Sekarang saatnya aku mengeluarkannya. Tapi bukan hanya itu saja. Kamu harus menambahkan es di atasnya. Apa yang kamu lakukan? Ini dia. Semakin kecil, semakin baik. Dan kita taruh di atasnya. Seperti ini. Dan tambahkan sedikit udang dan beberapa sayuran juga tidak ada salahnya. Dan untuk melengkapi karyaku, aku menambahkan saus. Sempurna. Oh, aku rasa itu berlebihan. Jadi, mari kita lihat apa yang ada dalam keranjang. Wah, telur puyuh. Genius. Cantik sekali, tapi ukurannya terlalu kecil menurutku. Aku punya ide. Aku bisa membuatnya lebih besar dengan alat superku. Dan ini berhasil. Ini telur yang akan aku berikan pada Baby Clow. Mana pisauku? Ayolah, ini terlalu kecil. Mungkin akan berhasil dengan gergaji. Ah, kakek. Ayo kita taruh ke dalam piring. Luar biasa. Kemudian, ayo kita tambahkan beberapa saus. Warna yang sangat luar biasa. Ayo kita taruh di atasnya. Mengapa kamu tidak datang dan bergabung? Aku akan menambahkan daging cincang di atasnya. Dan aku akan meletakkan daging ini. Dan di atasnya aku akan menambahkan beberapa keju. Dan beberapa tomat di atasnya. Luar biasa. Dan aku sangat menyukai memotong tomat. Dan sedikit pickles di atasnya. Ini baru dibuat. Sangat cantik sekali komposisinya. Aku akan bahkan bisa makannya sendiri. Ayo kita tambahkan telur di atasnya. Dan jangan lupa tutup dengan roti di atasnya. Aku selesai. Wah. Aku tidak bisa menunggu dengan ini. Kakek membuat burger yang sangat besar. Aku akan mulai dengan hidangan ini. Ini lezat. Wah, semua orang pasti memuji acarnya karena sangat enak. Ini tidak buruk. Aku suka burger ini. Apa ini? Bunga wortel? Oh, aku tidak suka. Aku tidak suka sayuran. Bausnya seperti udang. Apakah ini telur berbus? Oh, ini sepertinya masih sangat mentah. Aku tidak suka makan itu. Aku cukup senang dengan burger kakek. Kakek, kamu menang. Aku sangat senang. Terima kasih. Aku suka eksperimen. Apa kamu sudah selesai melukis? Tidakkan berikutnya adalah kakek. Dan kue berwarna pelangi. Ini adalah tugas yang bisa aku lakukan. Ayo kita mulai. Aku melihat warna pelangi. Dan aku akan memulai dengan baik. Aku akan membuat tujuh kue mangkok berwarna pelangi sekaligus. Aku adalah jenius. Itu sangat lucu, kakek. Sangat lucu. Mata selai akan menjadi dasar hidanganku. Semuanya harus tepat dan akurat. Larutan jeli aku siap untuk membuat kue mangkok yang gila. Ini sangat menyenangkan. Yang harus aku lakukan adalah membekukan semuanya. Di dalam lemari es yang aku punya. Kucinya adalah jangan sampai jeli tumpah di tengah jalan. Baiklah, mari kita masukkan ke dalam rak pendingin. Ah, menunggu sangat membosankan. Membuatku gila. Bangunkan aku kalau sudah selesai. Parahantai itu benar. Menunggu bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Aku akan memanggang kue mangkok ke dalam oven. Dan mengantur waktunya agar tidak gosong. Dan aku selesai. Wah, wanginya kamu harus menciumnya. Bau manis apa itu? Maaf, ini untuk bayi perempuan. Setidaknya aku harus melakukan sesuatu. Sangat banyak cupcake-nya. Dan aku harus membuat cupcake rainbow seperti Debbie inginkan. Dan krimnya akan sangat membantu di atasnya. Ayo kita gambar dengan sedikit awan. Dan menghiat cupcakes dengan semua warna pelangi untuk membuat hidangan menutup lebih cantik. Bagaimana dengan kue mangkok? Apa kamu membegu? Kakek di sini. Oh, sangat luar biasa. Wah. Jangan menguap, baby. Kakek akan melakukan pertunjukan yang luar biasa. Jika kamu mencampur bahan-bahan ini bersama, kamu akan mendapatkan reaksi yang sangat luar biasa. Busa ini akan menjadi pusat dari segala hidanganku. Siap? Oh, luar biasa. Kakek memiliki cupcake yang lezat dan Chef memiliki banyak sekali cupcake. Bagaimana aku bisa mengalahkan mereka? Chef, bolehkah aku minjem beberapa adonan? Uh, aku akan menuangkannya ke dalam botol cola dan memasukkannya ke dalam oven. Ingatkan aku untuk menyelakannya. Aku harap ini berhasil. Mari kita lihat apa yang aku punya. Ah, aduh. Panas sekali. Untung saja aku memakai sarung tangan. Lihatlah. Ayo kita taruh sedikit whipped cream di atasnya. Dan juga menambahkan selek cola favoritku. Satu sikit tidak akan cukup. Ini jauh lebih menyenangkan. Oh, aromanya enak sekali. Bagaimana menurutmu? Wah, cupcakeku. Aku juga suka cola. Wah, sungguh tidak biasa dan menarik. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Tapi enak mungkin cukup untuk ku. Tidak begitu enak, tapi cukup lah. Oh, cola ini mengugas selera. Ah, marmelet di atasnya. Dan cream. Ini sangat enak. Apa? Cake-nya ada di dalam. Bagaimana aku mengeluarkannya? Aku tidak akan mencobanya. Pelang yang sangat indah. Koke-nya melakukan pekerjaan yang hebat. Dan inilah yang aku butuhkan. Sheriff, kamu adalah dewa. Ini sangat enak. Dan aku akan mencoba dua cupcake lagi. Rasanya masih sangat luar biasa. Aku sangat kenyang. Tapi aku tidak bisa berhenti. Ini sangat enak. Aku tidak akan menyangkal kenikmatan ini. Kakek, kita punya hidangan baru. Aku tidak tidur. Aku mau coklat. Ini akan selesai. Terserah pakatamu. Kakek dalam keadaan siaga penuh. Ayo kita pergi teman-teman. Au. Ayolah, aku bercanda. Penjepit ini akan membantu untuk mengeluarkan biji kakao. Jangan dijatuhkan. Ini yang terakhir. Yay. Semua termos sudah siap. Kita bisa memulai percobaannya. Mari kita tambahkan air dalam jumlah yang tepat. Jangan sampai ada yang keluar dari tempatnya. Aku lupa korek api. Oh, bagus. Sekarang kita akan merebus airnya. Oh, luar biasa. Ah, wow. Sakit sekali. Kakek, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Kakek pernah terbakar sebelumnya. Tapi kakao akan diseduh dengan sangat baik. Siap. Bagaimana menurut kalian? Oh, kamu berlebihan. Kako itu sangat sederhana. Ini bukan tentang ketepatan, tapi keindahan. Cilupkan cangkir ke dalam sirup dan taburannya. Apa arti gak coklat tanpa Nutella? Aku suka sekali pasta stroberi. Hmm, ini bener-bener enak. Dan Babyclaw akan menyukainya. Aku akan menuangkannya langsung ke dalam cangkir. Sempurna. Dan menghiasnya dengan krim juga. Yes! Seperti itu. Awesome! Dan tambahkan sedikit marshmallow di atasnya. Ah, bahkan teksturnya sangat lembut. Dan ini sempurna untuk kakaonya. Kamu belum melihat kakao buatanku. Hmm, muffin yang enak sekali. Itu memberiku ide. Kita harus memotong bagian tengahnya. Dan kita tidak perlu atasnya. Aku akan memakannya. Luar biasa. Dan aku akan menambahkan sirup madu di atasnya. Aku akan menuangkannya ke dalam muffin. Dan kemudian kita taburkan sedikit gula di atasnya. Luar biasa. Ini memiliki efek ajaib. Kemudian kita tambahkan sedikit nutella di atasnya. Apa yang kamu lakukan? Luar biasa, kakek. Ah, baiklah. Aku akan melanjutkannya di atasnya. Apa? Luar biasa. Dan aku hanya ingin menambahkan marshmallow di atasnya. Dan inilah kakao yang terbaik yang pernah aku buat. Dan aku akan menambahkan lollipop di atasnya. Sebagai hiasan yang paling cantik. Wah, ini luar biasa. Baby, ayo makan. Wow, banyak sekali minuman yang luar biasa. Aku rasa aku akan mulai dengan coklat ini. Hmm, sangat manis. Ah, krimnya sangat enak. Ini luar biasa. Ini sangat keren. Aku menyukainya. Ini juga sangat enak. Ini sangat benar-benar luar biasa. Dan kakao ini terlihat tidak biasa juga dalam botol kaca. Aku akan masukkan tabungnya untuk mencicipinya. Ini sangat kuat dan ini menjijikan. Aku tidak suka karena tidak ada susu di dalamnya. Aku harap aku lebih menyukai koko buatan, chef. Oh, cangkir yang bagus. Sungguh luar biasa. Gagang permain lollipopnya asli dan manis. Dan pemenangnya adalah kaka.